Musik Adanya khawatiran oleh para pelaku pasar terhadap implementasi dari hasil pertemuan para petinggi zona Eropa mengenai penanganan krisis hutang zonanya membuat bursa global mengalami penurunan yang cukup tajam. Tadi malam, bursa Wall Street terkoreksi di mana Dow Jones mengalami penurunan hingga 2,3%. Hal tersebut disusul oleh zona Asia di mana indeks Nikkei ditutup melemah hingga 0,9%. Hang Seng mengalami penurunan hingga 1,7%, sedangkan Kospi mengalami pelemahan hingga 0,11%. Sedangkan untuk IHSG sendiri, tadi pagi dibuka melemah hingga 0,5%. Secara teknikal, IHSG sudah berada pada level jenuh beli di mana indikator stokastik maupun MSCD sudah memberikan sinyal pembalikan arah atau dead cross. Terkoreksinya IHSG terjadi setelah IHSG gagal menembus level resisten di 3.830, serta munculnya bar shooting star yang terjadi pada akhir minggu kemarin. Diperkirakan IHSG akan terus terkoreksi hingga level support di 3.700. Namun, fundamental Indonesia serta pertumbuhan para emiten dapat menahan IHSG pada level supportnya yang diperkirakan dapat kembali rebound untuk menembus ke level 3.800. Demikian, bersama saya Ghani Prasetyo Aji. FIBIS Morning Call, reported by FIBIS News, investment and financial online news for your success.